Assalamualaikum, salam sehat bro Saya baru membeli ini, sebetulnya ini sudah lama saya beli, bukan baru membeli Akan mencoba ini kembali, thermocouple yang menggunakan tegangan 12V Kenapa saya akan coba ini lagi? Karena waktu saya mendemokan ini Ada 2 viewer saya yang akan dipasang untuk tegangan 12V Seperti di vario yang saya juga tidak tahu, nanti akan saya tanya Dan di mobil, untuk mengukur suhunya Jadi lebih baik kalian beli ini saja, ini murah sekali, harganya sekitar ada yang 16.000 Kalian tinggal cari saja yang murah Oke, kita coba saja Oh iya, ini untuk lengkapnya pembahasan ini, kalian bisa lihat videonya di sini Saya akan tunjukkan sebentar saja Saya menggunakan 12V, ini positif Negatifnya mana? Oke, ini negatif Jangan sampai salah, sepertinya tidak ada proteksi tegangan terbalik Oke, ini suhu ruangan, artinya suhu ruangan ini Jadi ini model setnya memang berbeda sedikit Cuma ada 2, suhu ruangan dan suhu yang kita set Kita lihat, ini tombol set, ini plus, ini negatif Ingat kalian lihat caranya di video saya di sini Ini akan saya tunjukkan sekilas, kita lihat yang saya set 40 derajat Suhu yang saya set Kemudian sistemnya C atau H Kita lihat saja Tekan, lepas, C Jika kalian perhatikan, ini LED indikator Bila relay bekerja, LED indikator on Oke, saya coba Dengan mode C Saya panaskan saja pakai solder Kalian perhatikan LED indikatornya Sudah on Kemudian kita diamkan lagi Off Kemudian mode-nya kita pindah ke C Caranya Kalian lihat bedanya Ini tadi mode C Kita pindah ke H Caranya kita tekan set Lepas Pindah H Diamkan Shift otomatis Kalian lihat Relay menjadi on Jadi off-nya pada saat kita panaskan Atau off-nya pada saat suhu mencapai Yang kita setting Off Terima kasih telah menonton! ini kenapa onnya pada 38 derajat bukan 40 ini juga bisa di set bisa kalian pelajari di video saya yang ini yang satunya lagi tapi ini sangat mudah sekali ini akan saya aplikasikan ke pengaktif kipas pendingin kipas power supply saya nanti eh kalau menggunakan tegangan 12 volt kalian tidak usah khawatir saya copot sensornya akan saya demokan sebentar kalau tidak ada sensornya kodenya LLL saya pasang ini sensor yang kemarin saya demokan tetap cahaya Oke saya coba latihkan bedanya jadi bisa untuk keperluan apa saja nanti akan saya buat sensor macam-macam sensor gas sensor sensor apa saja game udah bukan jadi enak menggunakan tegangan 12 volt kita bisa bebas megangnya tidak seperti ini bisa kesetrum kalau salah megang keakan saya coba suhu di bawah suhu ruang saya menggunakan es nanti agar dingin caranya kita lihat set awal sebelumnya 40 saya set lagi kita rubah ke 25 saja Hai ya 25 save otomatis diamkan sudah kita lihat modenya saya tekan set sedikit sama lepas ini mode C Oke saya coba dinginkan Oh ini tadi kesentuh ini jadi sudah dingin harus asuh ruang di atas 30 game mode C rely on saya coba dinginkan ya coba dinginkan ya coba dinginkan ya coba dinginkan ya Lalu apa bedanya dengan mode hal kita pindah dahulu Oke saya diamkan dahulu sampai ke suhu ruang oke sudah nyala kembali kemudian kita pindah modenya jadi kalau mode C rely aktif kita pindah ke mode haa diamkan save otomatis ya rilai jadi off kemudian kita coba dinginkan on on oke saya coba diamkan sampai suhu ruang kembali sudah mencapai on kemudian saya diamkan kemudian saya diamkan saya lihat video berikutnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Hai in Terima kasih.